Ya maksudnya kalau misalnya lo mengatain setidaknya bikin diri lo bagus dulu ke baru lo ngatain orang Ya bukan berarti waktu lo udah bagus lo berhak ngatain orang ya Selebram dan influencer Revi Naviti menjadi trending topik di twitter Beberapa hari terakhir ini karena kalimatnya yang kontroversial Revi Naviti mencuit kalimat yang dianggap telah melakukan body shaming Kepada orang yang dijumpainya di pusat kebukaran atau gym Lo pernah gak sih liat orang nge-gym terus pede bener Pake spot bra plus celana pendek yang pantatnya keliatan separuh Tapi polusi pesual aja buat natal lo perih bener Cuitnya pada Rabu 2 September 2020 Tak puas dengan cuitan ini Ia mencuitkan lagi dengan memperjelas cuitan sebelumnya Setelah cuitan pertama ini menuai reaksi dari warganet Lah no offense, uang gue yang disana Kami squad bareng Dia spot bra nya mirip sama kemendong Punggungnya tidak mulus Tapi gue liat terus Pantat yang hitam Celana dalam yang gejeplak banget Jadi pantat kayak kebelah jadi 4 bagian Kan gemes Cuit Revina Lah kenapa emosi? Mata-mata gue Gue juga gak ngebully dia Menafik banget semua harus dibilang pretty Nyatanya emang gak semua cewek cakep Lo mau nge-gym badan belum bagus? Ya sama, badan gue juga jelek Tapi pantat jangan diliatin ke orang dong Serem ketemu orang begini Takut liat orang begini Lah emang gue pengen ketemu lo Enggak njir Gue terganggu squad Dan di depan gue ada pantat sparrow hitam Dan keteknya kemana-mana Tapi gak bagus plus baunya ya buset Kenapa gue yang keganggu lo yang marah Di SJW Tulis Revina lagi Cuitan-cuitan Revina tersebut pun Lantas menuai reaksi keras netizen Bahkan penyanyi Marian Jola pun Ikut bereaksi dengan memfoto tangkapan layar Cuitan Revina Dan mengunggahnya di Instastory Pada Kamis 3 September 2020 Ngeri karena mungkin dia merasa keren Dengan berpendapat seenaknya Menyebut fisik orang lain jelek seenaknya Sebagai tindakan bebas atau savage Also to the point Uh buas berkelas kali ah mbak Rev Marian selanjutnya menjelaskan arti polusi yang ia pahami Polusi adalah masuknya Atau dimasukkannya makhluk hidup Sat, energi atau komponen lain Kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia Gak pernah denger tuh polusi mata Susah sekali hidup jadi manusia Kalau harus pusing menjadi polusi mata Untuk orang lain atau tidak Ya saya bukan bahan kimia Saya bukan energi berbahaya yang menyakiti kamu Atau merusak tubuhmu Saya tidak melukai matamu Apa kamu menjadi buta setelah lihat saya Jadi kenapa kamu kesulitan sekali Sampai kenal polusi mata Seakan masih kesal dengan istilah Revina menyebut polusi visual Marian kembali menuliskan Bah kalau nanti polusi matanya udah sampai buat sakit mata Bener-bener sakit mata Baru boleh ya marah-marah keliling dunia Sama yang punya fisik disturbing buat kamu Punya banyak followers kok dipakai buat ngajarin bebas beropini jelek Soal orang lain Ya manusiawi sih menilai orang lain Tapi kan bisa toh disimpan sendiri Atau bergosip dengan geng sendiri Soalnya usah ribut kepala angin Ngata-ngata yang di platform banyak pengikut Terus nanti yang punya keadaan sama Tapi soalnya ganggu Lo jadi merasa dan sedih Ini boy kapala batu Tulis Marian Tak hanya Marian yang merasa gemas Dengan cuitan-cuitan Revina Influencer Al-Karin juga terlihat Menyebut nama Revina Dalam unggahannya Perlu diingatkan Kita semua indah dan cantik Yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak Atau kurang baik Adalah perilaku dan hati kita Standar rupawan secara fisik itu tidak ada Stretch marks Warna kulit gelap Rambut bondol Wajah cabi Dan lain sebagainya Semua indah Tidak ada sesuatu yang pantas disebut polusi visual Terkecuali sampah dan sampah plastik Mbak Revina Semoga cepat berdamai dengan hatinya dan semesta Tulis Al-Karin dalam unggahannya Setelah mendapat komentar keras dari netizen terkait cuitannya Revina terlihat mengunggah beberapa instastory Duh rame ya Gini deh Oke mulut gue jahat Gue tidak melarang mbaknya pakai baju apapun Dan mbaknya juga tidak bisa memaksa gue untuk menyukai bau badannya Atau menyukai apa yang gue lihat Sama Gue juga gak bisa maksa lo untuk memahami gue Menurut gue Jahat banget orang-orang Kalau malah spread body positivity Tapi larinya malah ke toxic positivity Jangan bikin narasi Seakan-akan gue against kalian ke gym Karena gym tempatnya orang good looking Enggak Gue juga masih pemula di tempat gym Mana berani gue pakai baju kebuka Gue gak pede Badan masih jelek banget Tapi gue gak stop Because I want to improve myself Kalau lo berhenti Sayang dan pede sama diri lo sendiri Karena omongan orang yang tidak penting Lo salah besar Jangan bilang gue jelat ludah sendiri Karena gue sering omongin Accept yourself and self love Gue masih cinta sama diri gue sendiri Dan gue juga masih dukung lo Untuk cinta badan lo sendiri Cinta sama badan lo sendiri Artinya lo tidak membiarkan orang lain Bikin lo ngerasa down Improve yourself Gue dibully tepos Dari kapan tau It doesn't stop me to improve myself It doesn't stop me to go to gym Beda cerita Kalau tiba-tiba dateng ke gue Terus bilang Tokat lo tepos Boleh pakai baju ketutup aja gak Lo gak berhak ngatur baju gue Lo hanya berhak untuk tidak menyukai Apa yang lo liat Terima kasih telah menonton! 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 Instastory mengakui bahwa mulutnya jahat! Iya betul sekali Gue jahat mulutnya Gue toxic karena tidak keep it to myself Di awal gue berpikir Ya bebas kalau gue keganggu Asal gue tidak melarang lo Tapi ternyata secara moralitas Gue salah Karena gue tidak berempati Gue tetap sama pendirian gue Bahwa gue tidak akan bisa bikin Semua orang menyukai badan gue Dan begitu pula lo Jangan biarkan gue menghentikan lo Untuk cinta sama diri sendiri Karena sesuai kata-kata gue Lo punya pilihan untuk mendengarkan atau tidak? Terima kasih ya udah mau mengajarkan gue Insecurity is your problem Orang gak akan tahu Jadi lo yang harus di feed it Terima kasih ya Tulis revinal lagi